Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kucing adalah salah satu hewan lucu dan juga sangat mengemaskan Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita Serta biasanya dipelihara oleh manusia Tetapi tidak jarang mereka juga ada yang hidup dengan cara mencari makan sendiri Sehingga tidak mengherankan jika kehadiran kucing kerap kita lihat di berbagai tempat Misalnya di depan rumah kita, di warung-warung, di pasar, bahkan di perkantoran juga sering kita temui Biasanya kehadiran kucing seringkali dianggap mengganggu Sehingga harus kita usir agar menjauh dari keramaian manusia Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing saat kita beraktifitas Misalnya ketika kita saat sedang makan Beberapa di antara kita mungkin akan memberi makanan untuk kucing tersebut Tetapi sebagian besar malah mengusir kucing tersebut Lantaran kita menganggapnya mengganggu Jika mengalami kondisi ini Maka kita jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan nabi tersebut ya Kita coba berpikir sejenak mengapa kucing tersebut mendatangi kita Bukan orang lain yang juga sedang menyantap makanan sama Bahkan di tempat yang sama Taukah kalian, kalau kucing datang ternyata membawa pesan atau tanda-tanda tertentu Bagi orang yang didekati oleh kucing tersebut Berikut ini adalah 3 pertanda jika kucing datang kepada kita Bukan kepada orang lain Yang pertama adalah pertanda bahwa Allah SWT mengingatkan kita tentang inti dari pemberian Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah seutuhnya hak kita ya Ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan Seperti misalnya jakat fitrah serta jakat mal atau jakat harta Yang tentu harus kita keluarkan sebagai kewajiban yang perlu kita penuhi Tanpa menunaikan hal semacam ini Pasti kita sebagai umat Islam Belum menjalankan semua aturan yang harus kita laksanakan Ketika kita sedang makan kemudian kucing datang menghampiri kita Maka mengingatkan kita bahwa karunia Allah yang kita terima juga harus kita bagi dengan makhluk lain Seperti kucing Artinya dalam makanan yang kita santap Ternyata ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan atau kita keluarkan Hikmah yang kedua Yaitu memberi makanan pada kucing termasuk salah satu kebaikan Sesuai dengan firman Allah Ketika kita melakukan satu kebaikan Maka akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat kebaikan yang kita kerjakan Terlebih bila kita memberikannya dengan ikhlas tanpa paksaan Jika kita berbuat baik pada manusia Seseorang kerap menginginkan ada balasan serupa dari orang lain Namun tidak demikian Jika kita berbuat baik pada kucing Hewan ini pasti tidak dapat membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya Saat membagi makanan dengan hewan yang satu ini Maka manusia belajar bagaimana rasanya memberikan dengan penuh keikhlasan Dan cara seperti ini seharusnya dilakukan manusia saat memberi sesuatu kepada orang lain Pesan ketiga Yaitu Allah sedang memberi tahu Jika kita tidak memberi makanan pada kucing tersebut Maka sesungguhnya kita tengah menampik rejeki baru yang bakal Allah berikan kepada kita Rejeki itu luas ya Bukan hanya sekedar uang Tetapi meliputi semua kehidupan Semoga kita semuanya Termasuk orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda seperti itu Juga bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing Sewaktu kita menyantap makanan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis Dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe